Hai Oke ini dia penampakannya lor yang pertama yang ini yang kecil ini Hai gini yang bawah itu lubang udara Twitter terus speaker remit ringnya mitbas ini ini tampilan depannya untuk dalamnya ini wuhh untuk Twitternya pakai magnet yang besar lor makanya dia maksimal inputnya lebih besar ya 24 kalau yang ini tadi cuma 15 Watt Halo Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo ketemu lagi di channel panti libra lor di kesempatan kali ini kita akan review speaker tower ini kita akan review speaker tower bawaan tv-led polytronnya lor dan ini yang pertama ini bawaan yang 32 in lor ada tulisannya sinemak dan yang kedua ini ini juga bawaan 24-32 ada juga yang bawaannya seperti ini lor tapi beda-beda bentuk juga tinggi juga berat lor dan ini yang gede ini lep du hampir dua kali lor banyak saya timbang-timbang itu beratnya dua kali yang kecil ini lor tapi untuk suaranya gimana perbedaannya nanti kita tes sekalian lor dan sebelum kita review sebelum kita buka maksudnya maaf lor sebelum kita buka kita revisit sedikit lor ini ada keterangannya di belakangnya lor 32 series speaker input dan simpat OHM ya lor max power input 25 yang ini 25 buat RMR RMS frekuensi respon 45-22 kHz lor ini modelnya kita capit dan untuk yang satunya untuk satunya ini kabel sudah langsung ya lo dari pok dan di keterangan di sini 24 Hai lor berlur kelihatan 24 sampai 32 Hai nah 24 sampai 32 speaker impedance kelihatan 24 HM Max power yang ini 15 buat RMS respon frekuensinya sama ya 45-22 kHz kalau perbedaan untuk dalamnya gimana lor dan mungkin kalau saya kira ini di magnetnya ya lor untuk spekernya ini besarnya sama kita ukur juga tapi mungkin magnetnya lebih besar ini soalnya berat atau karena ini bus radiatornya ini yang bikin berat kurang tahu kita pokoknya langsung saja kita buka ya lor tetap ikuti videonya hai 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 Terima kasih telah menonton 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 Untuk Twitternya Terima kasih telah menonton 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 akan bareng-bareng kita sama-sama menilai nanti suaranya gimana lor tetap ikuti videonya salam satu oke untuk yang pertama kita tes yang besar dulu ya lor ini yang cinema ini kita tes pakai ini double din ya lor Marek Cina SDQ kita tes langsung saja gimana untuk suaranya kita playkan lagunya loh Ayo kita teraskan di volume 30 berikutnya selamat menikmati untuk dengarkan digital suaranya bisa dengarkan pakai EJ jalur atau salurkan ke spekert aktif kalian oke itu sekiranya cukup untuk yang ini kita tes yang satunya kita sambungkan dulu lur oke ini untuk speaker tower yang kedua sudah tersambung ya kita keraskan di volume yang sama di angka 30 ya selamat menikmati selamat menikmati oke kita pelankan ya lor dan untuk kesimpulan lor untuk suara bisa dengarkan sendiri ya lor dan seni dengan nilai silahkan nilai di kolom komentar suka yang mana dan kalau menurut saya pribadi ini perbedaannya terutama untuk Twitter yang sangat menonjol untuk Twitter ini sangat ringan yang yang ini ya lor karena kemungkinan ini kan modelnya nggak pakai magnet ya lor dan sangat cocok untuk adunit ini yang langsung tanpa power ampli yang besar lor mungkin kalau yang yang pertama tadi dia kan max power inputnya 20w lebih besar dari yang itu ya lor dan ini ini kemungkinan untuk power yang besar seperti mungkin OCL atau apa itu mampu lor karena untuk adunit ini ini kan maksimal power cuma 50w lor dan sangat cocok sekali untuk yang kecil ini lor treble nya lebih enteng lor dan untuk bass sama ya lor dan spek spekernya juga sama isiannya jadi untuk kualitas bass dan suara bass nya itu mantep dan ini sangat rekomen ya lor untuk audio rumah yang mau simple nggak besar tampilan juga mewah murah lor dan ini banyak dijual di online shop ya lor di ecer ya lor enggak harus beli tv nya lor oke dan besok kita akan karena ini juga mau buat setelan kamar ya lor ini besok akan saya buatkan setelah ini video audio rumah pakai power ini satelit power polytron pakai unit dan kita pakai tambahin basoka lor kita tambahin basoka jadi bassnya biar lebih enak lebih lembut enggak harus kenceng ya lor kalau speaker aktifkan dia harus muter volume yang kenceng untuk mengeluarkan untuk bass bass subwoofer nya lor beda dengan basoka basoka itu pelan bisa dikit apa besarkan basnya lor kita akan konsep audio murah simple yang mantep Sultan pokoknya habis ini lor oke itu tadi review singkat untuk kedua satelit power ini ya lor dari polytron semoga bermanfaat dan itu sebagai bahan pertimbangan kalau misalnya ada sedulur yang mau membangun audio untuk kamar lor jangan remote comment dan silahkan menilai sendiri untuk apa yang menurut kalian cocok tadi sudah saya review kan untuk suara juga di dalamnya lor dan eh silahkan kalian sesuaikan power yang kalian mau gunakan juga lor sekian dulu eh banyak salah kata mohon maaf untuk video kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh